Pemirsa Ketua Majelis Wali Amanat ITB melantik rektor perempuan pertama dalam 100 tahun ITB, Prof. Reni Dwi Rahadi Kusumah di Aula Barat Institut Teknologi Bandung, Senin Pagi. Reni menggantikan kadar sah Suryadi dan akan memimpin ITB dalam kurun waktu 2020-2025. Ketua Majelis Wali Amanat ITB, Yanni Panigoro melantik Prof. Reni Dewi Rahadi Kusumah sebagai rektor ITB masa jabatan 2020-2025. Reni merupakan rektor perempuan pertama di ITB selama 100 tahun ITB berdiri. Dalam pelantikan tersebut, Reni menyatakan setelah 100 tahun berkontribusi gemilang, saatnya ITB memulai kembali membangun kekuatan untuk menjawab tantangan perubahan menyusun strategi transformasi untuk 100 tahun mendatang. Langkah-langkah transformasi yang akan ditempuhnya yaitu untuk mewujudkan sosok ITB 2025 dengan ciri-ciri diantaranya, sistem tridharma yang memfasilitasi seluruh komponen sivitas akademika untuk memberikan kinerja terbaik, institusi yang memiliki reputasi kebangsaan, memberikan solusi terhadap masalah bangsa, dan dapat senantiasa meningkatkan dan menjaga martabat bangsa. Selain itu, Sarjana Teknik Sipil ITB Angkatan 1986 ini pun berharap lulusan ITB berkualitas internasional, berkarakter nasionalis, dan cinta NKRI berperan di berbagai tingkatan pekerjaan, memiliki sikap inisiatif dan inovatif, kepeloporan, kolaboratif, dan berintegrasi. Selain itu, Sarjana Teknik Sipil ITB Angkatan 1986 ini pun berharap lulusan ITB berkualitas internasional, berkarakter nasionalis, dan cinta NKRI berperan di berbagai tingkatan pekerjaan, memiliki sikap inisiatif dan inovatif, kepeloporan, kolaboratif, dan berintegritas. Tidak ada akadat terlambat, 100 tahun atau berapapun, memang wanita itu adalah komponen yang sama besarnya ya dengan laki-laki, jadi kita juga sama-sama orang yang ingin berkontribusi. Jadi bukan apa-apa, tapi kami itu sama juga memiliki keinginan ingin berkontribusi sama besarnya. Fokus Ibu nanti setelah menjadi Rektor, apa nih? Ya, seperti tadi kan sudah disampaikan, jadi kita ini sudah 100 tahun ya Bu Suamita, kita itu banyak sekali capaiannya kalau dibacakan berhari-hari. Tentunya untuk 100 ke depan kita harus mulai lagi, membangun lagi kan beda lagi ya, 100 ke depan beda lagi tantangannya. Pelantikan Rektor ITB masa jabatan 2020-2025 ini juga dihadiri Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, sesepuh Jawa Barat Jepopong, dan salah satu pimpinan MPRI Fadel Mohamad.